Terima kasih ada masih bersama kami dalam suguhan sepijuk berita. Jumlah terkonfirmasi positif COVID-19 klaster BNI-46 kantor cabang Madiun bertambah. Dari sebelumnya 7 orang, kini menjadi 16 orang. Penambahan 9 orang itu berdasarkan hasil tracing atau pelacakan dari 149 kontak erat. Pemerintah kota Madiun terus melakukan pengembangan atas klaster BNI-46 kantor cabang Madiun. Pasalnya hasil tes web PCR terhadap 149 kontak erat diketahui 9 orang terkonfirmasi positif COVID-19. Sementara upaya tracing terus diperluas oleh Pemkot Madiun. Wali kota Madiun, Maidi mengatakan kontak erat akan terus dikerjar, termasuk nasabah BNI-46 yang melakukan kontak erat dengan karyawan BNI. Jika kembali kedapatan ada yang terkonfirmasi dari klaster BNI, maka bisa segera tertangani. Klaster BNI, hari ini setelah 149 saya PCR, itu ketemu 9. Awal 7, berarti 16. Ini tambah lagi mungkin 8. Dan hari ini saya PCR beberapa kelas, ayah-anaknya sekolah. Itu saya PCR semua, gurunya saya PCR semua. Nanti akan saya kembangkan lagi. Jadi kalau nanti saya kirim satu sekolah itu ada yang positif, kita kembangkan lagi. Ibunya itu namanya berapa hari, dia cerita. Dia itu kontaknya dengan siapa saja. Putranya kontaknya dengan siapa saja. Dan dari kontaknya itulah nanti akan kita kejar. Akan kita kejar, akan segera kita ketahui. Ini bola-bola seperti itu yang. Hari ini kita ngejar terus kontaknya kemana, dari siapa ini. Sementara itu, Kepala Dinkes PPKB Kota Madiun, Dr. Deni Uriani, membenarkan ada penambahan 9 pasien terkonfirmasi dari klaster BNI. Sedangkan bagi nasabah yang melakukan kontak erat dengan karyawan BNI, selama satu minggu terakhir, sejak kasus ditemukan, dapat mengikuti swab tes PCR di Puskesmas. Ya nanti kalau misalnya ada nasabah yang pernah berinteraksi dalam satu minggu selanjutnya, silakan datang ke Puskesmas. Kita nggak bisa nyari satu persatu. Gratis ya Bu? Ya kalau kontak erat ya bisa, kita fasilitasi. Mungkinan masih bisa bertambah Bu ya ini? Kemungkinan kan kita masih tracing ke sekolah. Ya mudah-mudahan nggak lah. Cuma risiko itu memang ada. Kita akan tracing ke sekolah, ke masyarakat. Di sekitar yang positif, 9 itu kita tracing lagi. Dari 9 kasus baru, klaster BNI tersebut juga ditemukan siswa SMPN 2 Madiun yang terkonfirmasi positif COVID-19. Pemkot telah melakukan tracing terhadap teman satu kelas serta guru dengan hasil tes antigen negatif. Kris Wanto, JTV Madiun